Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi torehan medali emas yang diraih oleh dua atlet Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Presiden Jokowi mengungkapkan rasa bangga dan senangnya, medali emas tersebut masing-masing diraih oleh Fedrik Leonardo dari nomor panjat tebing, kategori kecepatan putra dan Rizky Juniansyah dari cabang olahraga angkat besi putra kelas 73 kg. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah pasti akan memberikan bonus apresiasi kepada atlet yang berprestasi di Olimpiade Paris 2024. Terkait nominalnya, Presiden menyebut bahwa akan dibicarakan terlebih dahulu. Ya, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fedrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga diangkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap pencapaian emas itu. Saya juga akan baru tahu di subuh tadi, nanti dijarakan. Yang jelas pasti ada bonus. Untuk diketahui, atlet panjat tebing Indonesia, Fedrik Leonardo, berhasil menyumbangkan medali emas pertama untuk kontingen Indonesia pada Olimpiade Paris 2024 setelah menjuarai nomor panjat dinding kecepatan putra. Pada partai final yang berlangsung di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Pada Kamis 8 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat, Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik untuk mengalahkan atlet Tiongkok, Wupeng, yang tertinggal 0,02 detik. Setelah itu, giliran atlet angkat besi Indonesia, Rizky Juniansyah, yang sukses membuat Indonesia Raya berkumandang di Paris. Turun di kelas 73 kilogram putra pada Jumat 9 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, Atlet berusia 21 tahun tersebut meraih emas usai mencatatkan total angkatan 354 kilogram dengan rincian, 155 kilogram angkatan snatch, dan 199 kilogram untuk angkatan clean and jerk. Angkatan clean and jerk tersebut sekaligus memecahkan rekor Olimpiade. Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah juga mencatatkan sejarah sebagai peraih emas Olimpiade pertama dari cabang olahraga masing-masing. Dengan tambahan emas ini, tim Indonesia telah mengumpulkan dua medali emas dan satu perunggu pada Olimpiade Paris 2024. Satu perunggu sebelumnya diraih oleh atlet bulu tangkis tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung. Terima kasih. Terima kasih.